Ngaaaah Infonya masih Sekerbisan Terima kasih Oke teman-teman, selamat datang di channel youtube Kang Anggit Oke teman-teman, jadi Sekian lama saya udah gak bikin konten ya Kali ini saya mau bikin konten lagi nih teman-teman Dan kali ini saya Mau eksplor ke Curug, namanya Curug Orakarik teman-teman, lokasinya di Kemutu Kidul, Batu Raden ya tepatnya Oke teman-teman, bagaimana keseruannya Yuk kita Langsung aja ya, oke? Yuk Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Akhirnya Kali ini saya membuat konten kembali Dan akan eksplor ke Curug Orakarik Curug Orakarik akhir-akhir ini Menjadi salah satu Curug favorit di daerah Purokreto, dan letaknya Masih satu kawasan dengan Curug Carang Dan Curug Gaget Jalur yang kami lewati Sedikit berbeda dengan jalur umum Namun nantinya tetap bertemu di persimpangan Kali ini Saya bersama teman-teman lokar daerah sini Melewati jalur yang gratis Yaitu melewati persawahan sebelah lapangan Apabila melewati jalur umum HTM-nya cukup murah kok Hanya membayar 3.000 rupiah Ya teman-teman Jadi tadi itu Dari opening ke sini Kita melewati sawah ya teman-teman Itu kayak sawah warga Di samping lapangan gitu Terus Buat ke Curug Orakarik itu Ada tandanya Jadi Aman lah Buat yang belum pernah kayak saya Saya sebenarnya juga belum pernah ke Curug Orakarik Jadi Aman nih teman-teman Gak usah bingung-bingung ya Ini ada tandanya Setelah dari persimpangan Trek mulai turun Tetapi tidak begitu terjal Dan masuk kawasan hutan bambu Yang berada di samping sungai Trek di sini enak banget loh Untuk latihan bagi penggiat Trail Running Iya teman-teman Jadi sekarang Saya gak sendiri nih Ini ditemani banyak teman Ini ada Kang Oga nih Atlet Volley Ini ada Kang Marcel Atau Kebo Gudel Anjar Ini ada Kang Wahid nih Yang tiduran Ini ada Kang Puri Itu ada temannya Kang Puri Siapa namanya itu? Miftah Miftah Pokoknya Kita kali ini Exploran itu rame-rame teman-teman Kita seru-seruan di Curugnya Oke Ayo Apabila sudah memasuki jembatan bambu ini Artinya Curug orak-arik sudah dekat Dan mulai terlihat keindahannya ya teman-teman Ya teman-teman Jadi sekarang kami sudah sampai ya di Curug orak-ariknya nih Tempatnya di belakang saya ya Dan perjalanan menuju ke Curug orak-arik ini itu kurang lebih 15 menit teman-teman Gak jauh kok dari tempat parkir Terus juga karena Disini kami bawa teman-teman dari lokal ya Daerah Daerah mana? Kemuduki Jul Jadi Kita dibawain ini nih teman-teman Wah enak buat nih Udah nyoba belum nih? Kameramen Setelah trekking yang cukup melelahkan Kami terlebih dahulu menikmati kelapa muda atau degan Yang dibawa teman-teman lokal daerah sini Wah mantep sih Seger banget nih teman-teman Jadi di belakang saya ini Namanya Curug orak-arik nih teman-teman Kurang lebih ya tingginya sekitar 20 meter ya Itu cukup tinggi tuh Dan Ya Cukup indah sih teman-teman Bisa jadi rekomendasi teman-teman Buat mau eksplor Curug di daerah Purokoto nih Gak jauh kok dari kota Purokoto Kurang lebih 15 kilometer teman-teman Ya jadi Curug orak-arik ini tuh masih asli banget nih teman-teman Dan airnya disini tuh masih jernih ya Padahal Curug orak-arik ini tuh gak jauh dari Curug Sarang teman-teman Yang sebelumnya itu saya pernah explore ke Curug Sarang Disana itu Lebih kotor ya Tapi disini tuh masih asli dan masih bersih teman-teman Pokoknya wajib banget buat teman-teman yang Sedang main di Purokoto buat ke Curug Orak-arik ini teman-teman Ok Setelah menikmati Curug orak-arik Selanjutnya saya membantu Kang Bagus Membuat konten cukur di outdoor Atau di tempat yang indah Yang nantinya akan di upload di instagram Dan di tiktoknya Kang Bagus Dan ini adalah konten kedua cukur di outdoor Konten yang pertama Saya berperan menjadi model Yang dicukur oleh Kang Bagus Apabila teman-teman ingin menonton konten yang pertama Bisa ditonton di instagram Kang Bagus Atau di instagram instapurokoto Karena videonya direpost loh Terima kasih telah menonton Kali ini saya akan membuat savina gula jahe Untuk menghangatkan tubuh Karena hawa di curug ini Membuat tubuh menjadi dingin Di setiap perjalanan Saya selalu membawa savina gula jahe Untuk mempersiapkan kondisi yang seperti ini Oke teman-teman Alhamdulillah nih gula jahe nya udah jadi ya Ini tuh gula jahe dari savina nih teman-teman Oke Kita coba ya Saunya selain butuh ketenangan Yang pasti kamu itu butuh kehangatan teman-teman Jangan lupa minum savina ya Wah apa itu bro Ini coba bro savina gula jahe nih Savina gula jahe Oke kita coba ya bro Nikmat sekali ini rasanya Cocok Anget Wah Solusi yang tepat buat para jomblo nih Yang butuh kehangatan tapi tidak punya pasangan bro Ini asik Seruput lagi Halo guys Savina Rasanya enak Komposisi gulanya juga pas Dan rasa jahe nya Pas mantap Cocok dikonsumsi untuk setiap hari Makasih Baik teman-teman Sekian ya perjalanan dari kami Tadi kan juga udah menikmati curug orak-arik ini Terus juga Udah bikin jahe Udah mengangatkan badan ya Terutama buat yang jomblo-jomblo nih Udah Jadi udah anget gitu teman-teman Terus juga Udah Bikin konten syukur nih Kang bagus udah bikin konten syukur Terus juga sekarang udah sore Udah jam 5 lebih nih teman-teman Udah mau sandekala Oke teman-teman Sekian dari perjalanan kami Kurang lebihnya dari kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih